Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman teman gimana kabar kalian semua Semoga baik baik saja Jadi sekarang kita lagi berada di kediaman Pok Nur Kenapa kita ganti namanya Pok Nur Karena Pok Nur orang Betawi Jadi kita panggil Pok Nur Nah sekarang kita mau Lihat keadaan Pok Nur sekarang gimana Karena Dapat laporan dari Kak Yulia Yang report pertama kali Untuk keberadaan Pok Nur ini Katanya Pok Nur ini sudah telat Hide nya Berapa Berapa minggu kali ya Telatnya Kayaknya lebih seminggu Lebih dari seminggu Udah telat lebih dari seminggu Nah Pihak keluarga Kita mau coba Men-test pack Tapi belum bisa ya Belum bisa atau gimana Belum mau ya Belum mau ya Belum mau Apa Pok Nur nya Coba nanti kita bujuk Sama Bobi Dan Untuk di tes Apa namanya Di tes kehamilannya Beneran positif atau tidak Karena kan kita tidak bisa Menduga Duga juga Ini positif Ini enggak Jadi harus ada Tertes juga Dan doain teman-teman Semoga lancar semuanya Dan tidak ada halangan Apapun Karena Kita juga kan Ingin Puan Nur ini Pulih Terus sehat Dan sembuh lah Gitu loh Dan tewati nih Tadi abis Baru sampai Langsung dikasih jemilan Sama ibu Mau ngambis sendiri malu Oh Mau ngambis sendiri malu Itu siapa Siapa Tanya tuh Tanya Kakak Kakak Yuri Bilang apa tuh Makasih Gimana bu Gimana bu Ada Oh lagi di dalam ya Kita kesana aja kali ya Siapa sih Siapa sih Oh katanya gitu Siapa sih Siapa sih gitu Oh bilangin bang Adip Katanya Ya udah Coba kita kesana Terus gimana Kak Yulia Selama di rumah Kabur-kaburan terus Atau gimana Kaburannya Enggak Karena kita Kamainya Ngamuk gitu Ngamuk-ngamuk Kata Sama ibu Sama ibu Sama ibu Bawa-bawa aku Bawa kemana Mau dikumpul Mau ditukerin Coba deh Pok Nur masih inget Nggak sama kita Nih Coba Ini Nggak dibuka ya Udah vaksin Tapi mau ya itu Itu dibuangin Dibuangin apa Dia takut disungkit apa Dibuangin apa Biar itu Biar apa Pake rangan Bisa katanya Oh gitu Jadi mau dia Jadi dia mau Oh yaudah Itu juga pake gaun Kak Vaksinnya pake gaun Biar kamu ajak nyanyi ruang Yaudah Assalamualaikum Pak Nur Oh siap Siap Kami Kami Diatunquote Saya belajar Oh Tentu 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 San As I know I'm coming back Asи ini gak pilihan obat Lu gak emang Ngapain obat obat Bahaya kalau bayar tau kan lu orok buat Menganak 3 orang lu Ditonjokin Gue harus jahit Uhhh Iya jalan jalan Karena jalan jalan dia prak metik Pinok Satria nih orang eigenlijk Kalo juga bisa gitu Kalo jalan-jalan pake Pino Begitu pindah sama Satria biar cepet kelar Pake O Pake O biar cepet kelar Kau O Huruf Huruf Indonesia O Bulet Emang apa? O Bisa ga? Iya Pino pake O gitu Pino pake O Kalo doang gitu tulis Pake Tidur Dimana? Eh dimana aja Gak kertas keadaan Iya Kertas ya Oh aku o Oh Nur kita jalan-jalan yuk lu ga? Ya jalan-jalan lah Nanti kalo duit ya Enang aja Oh tinggal aja dari sini 22 ribu Tinggal duduk doang 22 ribu 11 ribu kali dua 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 Ini dua orang Kurang-kurangnya pak Oh semua Oh oke Paling sama itu Ibu Kota kopinya ga apa? Kota kopinya ga apa? Ini Kota kopinya Kota kopinya Kota kopinya Tidur Kota kopinya Tak apa Gawa aja kalo tak Sekolah Ini masalahnya sekolah tinggi Sekolah beban Orang kaya Tuh Gak tunya nih sekolahnya Kamu sekolah kan Naya balik terkenal Kuliah LP3i LP3i-nya Ini Tuh Saya mau tuh sekolahnya Dia pemereknya Orang kaya kalau saya satu-satunya ya saja yang lain panjang berapa umur tua tahun 95 tahun 95 tahun 2001 berapa saya tuh pakai Android pakai kawasan ah kemana aja boleh biar kemana pere ketingkatan ini boleh kalau nggak pakai Ongkot jalan-jalan merecet motornya makanya saya udah pinter apa aja mau motor gigi metik kopling saya bisa bisa iya sarap utamanya bukan mobil apa-apa aja nggak bisa motor iya pas kopling iya kalau orang punya mobil harus motor lagi nggak dipadulkan sama orang entah entah dia suka tanya di apa apa SNK teman apa sih hitam apa biru putih saya megang kok Nur udah haid belum? udah kemarin kalau kapan? kemarin katanya belum sembilan pokoknya udah udah 3 hari paling kalau dalam selulus men 5 hari iya paling lama Gek saya cuma 2 hari 3 hari lah kan aku bawa alat kesehatan tapi mau nggak aku cekin ratif iya nggak papa saya nggak punya duit abis buat suntik kabel lingkar biru ada aku juga banyak bawa lingkar biru yang obatnya dikit tapi mahal iya ada mau di haji-haji ada mau apotek-apotek sawah tapi sebelum itu tespek dulu ya iya tespek dulu nggak ngapain tespek? orang saya anaknya cewek iya nggak papa ada tespek lagi ngapain? nggak masalah emang emang kalau saya bunting mau ngapain? anak saya mau cacet iya kalau anak saya jelek cacet baru jalan-jalan ya anak saya emang emang bunting orang pake duit makanya eh coba tespek nggak? saya jalan-jalan ya gampir kalau jalan-jalan mau nggak? ya udah ya kaya bekerja ronel ya RONEL ya RONEL ya peta teman-teman dari siapa dari mama aku bilang dong apa bilang apa makasih ya baru ya beli baru di sekretariat berapa gajinya tahun setengah tahun 42.000 sebulan tuh terus yang bener lagi 900 sudah pernah ngerasain duitnya tahun terap itu 2011 lah pokoknya sampai sekarang Iya duit itu masih banyak kalau kalau tewati eh berapa gajinya 42 keuntungan 1000 dari jam 8 hingga 5 banyak yang beli dalam sebulan kaya kalau tewati gaji berapa gajinya gaji apa gaji kerjanya udah tahu deh sejuta lima ratus sejuta lima ratus sehari banyak duitnya banyak sehari itu sebulan 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 atau sehari sehari waduh gimana itu coba tewati tanya ponur tanya ponur 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 gitu ponur gitu tanya ponur apa ponur main ke rumah aku main yuk rumah aku nanti ya kalau udah punya sayur iya saya punya ponur satu petak tenang sama siapa selamat tinggal sama temen-temen tuh iya dong saya doain dong bilang sama sama temen-temen tuh iya dong saya doain ya temen-temen ya biar kena aku gimana gimana dia punya rumah baru amin terus kita dapat rumah lagi amin terus di rumah sini kan amin terus apalagi amin mudahan kita dapat kerja lagi amin tapi yang pasti sembuh dulu oke ya udah ngobrol lagi berdua ya aku masuk dulu ya temen-temen Alhamdulillah kita sudah selesai tadi kita ke dina sosial meminta surat rekomendasi untuk ponur untuk penyembuhan ponur untuk pemulihan ponur dan Alhamdulillah kita sudah dapat nih suratnya dan Alhamdulillah kita dikasih sama Pak Ali kasih penyandang disabilitas kesehatan terima kasih Pak Ali atas suratnya dan sekarang kita mau lanjut pulang ke rumah ponur untuk menceritakan untuk mengasih info kelanjutannya seperti apa pokoknya temen-temen doain semoga ponur semakin sehat semakin pulih dan semakin fit badannya ini fotonya sih nih yang lihat dah ya cakep ponur yang iya di rumah yang tadi diam-diam ternyata buka handphone atar gimana diam-diam ponur buka handphone atar anak peteh tuh ganteng itu anak ponur si dia asik coba puto-puto foto nih tuh foto tuh bentar kalo kamu ke rumah gak kaget mana ponur mana ponur mana lagi ponurnya itu tuh pokoknya tuh mana ponur yang zaman dulu mana ini nih waktu nikah tuh nikah mah begitu terus mana lagi yang ini yang ponur lagi mana ini tuh pokoknya jaman ini tahun berapa nih pokoknya 2016 2016 berarti 5 tahun lalu abis ngeliat ben-ben mahal wih ben apa tuh ben paket wih last child getting inside wih mantet oke alhamdulillah temen-temen kita sudah ada di rumah pokok Nur lagi ini ibu saya mau kasih tau ke ibu ini udah ada suratnya suratnya udah ada ini udah ini yang tadi ibu kasih kan ini udah ada terus udah surat rekomendasinya juga udah ada ini dari pihak tina sosial nanti tinggal dilekapi aja ya persyaratan yang kurang administrasi yang kurang saya dulu sampai ke oh maka pengguna ya pokoknya nanti ke puskesmas minta surat KIS kartu Indonesia Sehat ya sama fotokopi yang tadi saya bilang yang di belakang layar saya bilang ya fotokopi saya ya ya itu aja ya gitu ya udah ini nanti daripada ponur nanti kabur-kaburan demur segala macem kita coba bawa ke rumah saya ibu mengizinkan untuk saya bawa ke rumah ya biar sehat biar sehat insyaallah ya jadi nanti sementara di rumah saya sambil menunggu melengkapi ini ya ya gitu aja paling menaruh uang hati-hati terlihat ya insyaallah itu aman tapi kita kabur kita punya uang kok kabur itu udah pasti gak insyaallah lah yaudah ibu kita pamit ya langsungnya soalnya ini udah terlalu malam juga kita harus ada aktivitas lagi emang gak punya tas punya tas kecil-kecil gak apa-apa gak apa-apa yaudah teman-teman terima kasih yang sudah nonton video ini nanti kita coba respect ponur yaudah ibu minta doanya ya buat keluarga salamin semuanya Kak Yulia makasih ya yaudah teman-teman terima kasih kita mau lanjut aktivitas lagi doain semoga ponur tewati semuanya yang saya pegang semoga sehat selalu oke saya difapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati